Mega hanya bermain di momen mendesak saja, seketika comeback. Aura juara Mega memang mengerikan, bawa kemenangan instan bagi Red Sparks. Partai final Red Sparks menghadapi klub Jepang terjadi sangat seru, yang menjadi agenda terakhir Red Sparks di laga pramusimnya di Taiwan. Sebagai informasi, ini adalah klub yang juga akan menjadi lawan penting untuk Giola Juliana, yang musim ini akan bermain di Liga 2 Jepang. Dan untuk kompetisi liganya sendiri, kedua negara yang selalu bersaing ini tak mau kalah satu sama lain. Karena ini Red Sparks tak ingin kalah sebab menyangkut nama Liga Voli Korea. Dan seperti laga-laga sebelumnya, Mega Wati belum juga dimainkan di laga final kali ini, sebab besar kemungkinan Mega masih belum sehat secara penuh. Namun karena di laga ini terjadi persaingan yang cukup sengit, dan membuat Red Sparks tertinggal cukup jauh, akhirnya Kohejin memutuskan untuk memainkan Mega Wati di pertengahan set pertama. Dan akhirnya, bintang Voli asal Indonesia, Mega Wati, berhasil membawa comeback Red Sparks di set pertama, setelah tertinggal 16-18 dahulu saat Mega dicoba dimainkan. Sempat kesulitan untuk unggul, akhirnya Kohejin memasukkan Mega Wati. Dan di laga kali ini, posisi Megatron masih tetap sama, yaitu Oppo Sight. Aura juara Mega Wati memang gila. Meski dirinya belum fit, namun Spike dengan cara back attack mampu menyentuh kecepatan 89 km per jam. Menggantikan Bukilik seketika Mega membuat pemain Jepang tak berdaya. Tercatat setelah tertinggal 2 poin, Red Sparks mampu menyusul dan berbalik unggul di set pertama. Di set ini, Mega juga turut menyumbangkan 3 poin sekaligus, dan prosesnya sama, yaitu lewat serangan back attack yang masih menjadi andalan Mega selama ini. Dan bisa dikatakan, Mega langsung membawa efek instan bagi Red Sparks untuk comeback. Karena terlihat Bukilik juga mengalami penurunan performa, karena terus dimainkan pada laga pertama dan kedua. Hasilnya set pertama Red Sparks langsung menang mudah, yang sebelum ada Mega Wati terlihat sangat kesulitan untuk unggul. Ternyata pernyataan Kohei Jin benar, dirinya tak akan menurunkan Mega jika tak ada hal yang mendesak dalam laga. Namun laga final ini cukup berbeda situasinya. Dan bisa dikatakan bahwa Mega adalah salah satu senjata paling ampuh di saat terdesak. Karena dengan masuknya Mega, roh permainan Red Sparks yang sesungguhnya akhirnya kembali. Dan sampai berita ini dibuat, Red Sparks masih bertarung di set ketiga, dan posisinya masih unggul meski mendapatkan perlawanan yang cukup ketat sepanjang set. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!